Pernah kita sama-sama merasa Para syamat sari yang usahkan hati Beberapa komunitas dan anak muda pare-pare menggelar malam pembacaan puisi dengan tema Macarita di Petalolo Cafe & Game, Jalan Laupe, Kota Pare-Pare Malam puisi ini pun dihadiri peluhan anak muda dan komunitas sekota pare-pare Kelompok pemuda ini membacakan karya sastra, hasil karya mereka sendiri dan beberapa puisi karya sastra penyair ternama, salah satunya WS Renra Pendiri teater kokoh pare-pare, Ismail, yang turut hadir pada malam puisi ini berharap adanya ruang atau tempat untuk menampilkan karya bagi para pecinta seni yang ada di kota pare-pare Aku ingin mencintai dengan saudara-saudara Dengan kata yang tak sempat di ucapkan kayu Tentu adalah ajang silaturahmi bagi para komunitas-komunitas pecinta kesenian tentunya di bidang sastra Harapan kami adalah tentu di pare-pare ya Pare-pare ini kita sangat butuh ruang-ruang khusus terutama ruang atau gedung seni pertunjukan yang representatif Tidak hanya membacakan puisi, namun para penyair kota pare-pare ini juga menjadikan puisi sebagai sebuah lagu yang asyik didengar Hingga sekarang saya tak pernah tahu, saya ini sebenarnya anak siapa Sejak kecil, saya dibesarkan oleh seorang ibu tanpa kehadiran seorang lelaki yang biasa disebut ayah Ibu memang punya banyak lelaki, tapi ia tak pernah menyebut dirinya perempuan jalan Dan bagi anak seperti saya, hal itu tak pernah penting Tim pare-tv mengabarkan Satu ketika seorang teman penyair bertanya pada saya Saya ini sebenarnya hasil buah cinta sejati atau cinta terbarat Hasil hubungan gelap atau hubungan terang Saya menganggap dia bukanlah penyair cerita Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya Apakah kau tahu pasti atas usul benih yang pumbuh dalam kata-kata Terima kasih